Hai semua apa kabar balik lagi ke channel YouTube aku dan video kali itu kita bakalan bahas sunscreen terbarunya imbeauty yang susah banget diomongin edu ucapin pelafalannya SPF fashion vision I don't know gimana bacanya Oh ya sebelum kita masuk ke revinya aku mau kasih disclaimer dulu jadi biar apa ya biar enggak ada salah paham gitu loh ya oke lah itu masalah nanti cari sendiri sunscreen imbeauty pasti ketemunya udah ini aja karena dia cuman ini doang gitu dan ini tuh packaging awalnya jadi cuman plastik gitu sih agak gimana ya sebenarnya tapi udah BPOM jadi udah pasti aman dan kemarin aku sempat lihat komen di Shopee itu kalau tutupnya tuh yang seal atasnya tuh muka gitu tapi kayaknya sih sekarang udah dibenerin lagi dan punya ku Alhamdulillah aman-aman aja dan untuk tutupnya biasa kayak sunscreen pada umumnya dan ini tuh tutupnya tuh agak keras sih dan kayak agak susah dibuka gitu dan untuk harganya sendiri kemarin beli di tiktok shop itu harganya 39.900 lumayan nanggung ya padahal kan gratis ongkir di tiktok shop itu minimal pembelian sekarang Rp40.000 oh ya ini tuh udah SPF nya tuh 50 PA++++ dan ini tuh hybrid sunscreen ya termasuk dan bisa untuk yang kulitnya sensitif oke untuk keingrediensnya mereka tuh ada ceramide terus ada 4 kali hyaluric acid BSA SM dan vitamin E yang gak cuman bisa untuk proteksi dari sinar matahari tapi juga bisa untuk menjaga skin barrier melembabkan menenangkan dan juga menghidrasi kulit dan aku rasa buat kulit kalian yang lagi berjerawat bisa banget pakai sunscreen ini seperti yang aku bilang tadi ini tuh termasuk hybrid sunscreen dan bisa ngelindungi dari UVA UVB dan juga blue light mengandung alkohol paraben fragrance dan juga dia tuh oil free dan tingkat komendogeniknya tuh rendah terus ini yang enak nih dia ternyata fungal acne safe wah congratulations ya buat kalian yang punya fungal acne bisa banget pakai sunscreen ini terus ya kulitnya sensitif juga bisa loh untuk aromanya dia nggak aroma yang aneh-aneh kayak moisturizer yang ada ceramidenya sih terus ini tuh ternyata tuh cair ya kayak meleleh gitu kalau terkena kulit dan ini tuh emang beneran gampang banget buat diblend kayak teksturnya tuh kayak gel lotion sih yang watery ya Oke sekarang kita cobain di wajah aku ini seperti biasa pakainya tuh dua jari full kayak gini ya teksturnya dia tuh kan gel lotion yang watery jadi gampang banget buat diblendnya kayak kalian tuh pakai moisturizer gitu terus ya ini tuh nggak perih sama sekali di mata Oh ya buat kita-kita nih yang berhijab jangan lupa area dahi dan leher itu diolesin sunscreen juga ya karena biasanya tuh kelupaan nih Oke kembali lagi ke reviewnya jadi sunscreen itu enggak ada water sama sekali tapi dia tuh kayak ada efek mencerahkan di aku tapi enggak yang banget tapi samar gitu loh Oke ini tuh finishnya dia tuh kayak satin atau semi-matte ini kayaknya ya dan kayak ada powdery-powdery oke ini udah tiga jam lebih ya udah tiga jam lebih dan ini kondisi wajah aku bener-bener oil kontrolnya bagus banget ini masih kering ya Cuma di area sini yang agak berminyak minyaknya dikit banget Oh ya sama tadi tuh aku sempet kayak ada air mata gitu kan dan itu tuh kayak agak 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 perih agak perih gitu tapi kalau dipakai wudhu atau ke gujur air itu dia enggak perih tapi kalau udah kena air mata itu enggak tahu kok tiba-tiba jadi perih gitu sih oke setelah pemakaian beberapa kali ini aku bisa bilang produknya tuh bagus karena dia tuh ada oil kontrolnya gitu loh terus itu juga enggak piling tapi enggak tahu ya kalau dipakai di bawah makeup itu dia bisa apa enggak yang pastinya dia tuh nyaman dipakai setiap hari karena dia tuh enggak greasy dan enggak bikin sumuk di wajah aku tentunya dia juga enggak bikin kusam cuman minusnya itu tadi waktu kalau lagi nangis dia tuh tiba-tiba jadi perih gitu enggak tahu mataku yang lagi sensitif atau kayak gimana next aku cobain nangis lagi deh dia prih apa enggak so sampai sini dulu videonya makasih hati banget ya download sampai habis dan semoga videonya itu bermanfaat buat kalian yang masih kepo sama sunscreen dari IEM ini tuh worth it apa enggak sih Oh ya dan jangan lupa nonton video-video aku yang lainnya ya so see you on my next video bye